Akanku pindahkan saja anak lelaki ini di kamar mandi Nah, kalau dia tidur di sini, aku bisa tidur di tempat tidurku lagi Di mana kuburannya ya? Hei hantu, sudah cukup belum? Hah? Kenapa? Ada apa? Aku sudah, aku sudah tahu Kamu ternyata yang memindahkan ku tidur ya Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Eh, hari ini senang sekali Aku menempati rumah baru Rumah ini tidak ada orang tinggal Aku mau tidur di sini ah Kamarnya sangat nyaman Tempat tidurnya juga besar Tidak ada orang sama sekali Pasti aku bisa tidur dengan nyenyak di sini Aku mau santai di sini Sebelum rumah ini ditempati sama hantu yang lain Sebaiknya aku cop duluan Kak Takagi, kenapa berhenti? Bukan Yuta Ini lagi macet ini Mobilnya nggak mau bergerak Yah, gimana dong? Mana hari sudah malam lagi? Aduh, mau gimana ya? Yuta Mio Gimana kalau kita jalan kaki saja ke penginapannya? Jalan kakinya masih jauh nggak? Kata Kak G Keliatannya kalau dari Google Maps ini tinggal sedikit lagi Coba Kakak starter lagi Mana tahu bisa hidup Aku malas banget jalan kakinya ini Sudah dicoba Yuta Tapi tidak mau hidup Yah, susah banget Yaudah Yuta Mio Turun saja Kita jalan kaki ke penginapan Mobil ini sudah Sudah mogok Mungkin sudah kehabisan bensin Kalian mau turun atau tidak? Mau Kakak Kalau nggak Nggak mungkin tidur di mobil Mio Suruh Mio turun Ya Kakak Aku sudah turun Ya sudah Jalan kaki saja ke penginapannya Sebentar lagi juga sudah mau nyampe kok Sesuai di Google Maps Di sini tempatnya Wah Kakak Rumahnya terang benderang Bukan yang di depan ini Tapi yang di belakang Mungkin pemiliknya sudah menunggu nih Ah, kebetulan sekali Aduh Maaf sekali Bu Kami telat Karena mobil kami macet Ah, tidak apa-apa Saya sudah menunggu lama Tapi Karena tempat ini sudah lama tidak ditempati Kalau kalian tidak keberatan Agak sedikit kotor Tidak apa-apa Yang penting kami bisa menginap malam ini Nah, kalau begitu Ini kuserahkan kuncinya Ya Bu, pembayarannya Kalian mau nginap berapa hari di sini Eh, kalau bisa Kami ambil dua malam Tapi lebih murah ya Bu Tentu saja Akan saya berikan diskon Kenapa muka si pemilik penginapan itu Aneh Mukanya sedikit mengantuk Iya, sedikit horor kan Tapi aku tidak takut Aku suka yang horor-horor malah Kakak, jangan sembarangan ngomong Ini tempatnya kan sedikit angker Oh iya Aku baru tahu Eh, ada ribut apa Kenapa ada orang yang ngomong-ngomong di depan Hmm, coba aku perhatikan dulu Eh, aku akan lewat dulu di sini Ada orang yang bercakap-cakap Hah? Iya Bu Kita mau menginap dua malam ya Kalau begitu saya DP dulu Iya, terima kasih ya Den Iya Bu Hei, kenapa Tiba-tiba ada orang yang mau menginap di sini Hah, ini kan rumahku Aku duluan yang mendapatkannya Kalau begitu Aku mau sembunyi dulu di sini Jangan sampai ketahuan Akan ditempati ya Semoga rumah ini Nyaman malam ini Iya Bu, terima kasih Yuta Mio, ayo kita segera masuk Kalau begitu kami permisi ya Bu Iya, terima kasih sudah berkunjung Wah, lumayan Hmm, kakak, kakak Kenapa banyak debu sekali Ih, tadi ibu itu kan sudah bilang Ini sudah lama tidak ditempati Sudah, jangan banyak komplain Yang penting murah Kita kan mau pergi jalan-jalan lagi Iya deh kakak Nah, kalau begitu Kita lihat dulu Ini kamar pertama Hmm, dua tempat tidur Yaudah Kalian berdua Tidur di kamar ini Kakak tidurnya di mana? Aku tidur di sebelah sini saja deh Yaudah, bisa dulu Kalian cuci kaki Kemudian pergi tidur Kalau begitu Aku mau berehat dulu Lumayan banget nih Ah, akhirnya bisa tidur Nah Mio Ayo kita segera istirahat Masuk ke dalam kamar Iya kakak Tapi tasan jangan sembarangan buang Gak apa-apa lah Kan cuma isinya baju Wah, kamar yang ini gede banget Kak Takagi Uh, berterima kasih deh Memberikan kita kamar seluas ini Kalau begitu Aku mau tidur yang di sebelah Sebelah sini saja Tidak lupa Menutup ini Jendela Supaya tidak ada yang melihat nih Oke Saatnya aku mau istirahat Aku mau tidur Kakak Yuta ini sembarangan letak tasnya Ya sudah deh Kalau begitu Tasku juga letak di sini aja Bagaimana bentuk kamarnya? Wah Luas sekali Boleh deh Kalau begitu Huh Aku juga mau tidur Kakak Yuta selamat malam Malam Mio Nah Aku tidur juga deh Ih Mereka sudah tidur kelihatannya Tapi Kenapa rumahku dikotori begini? Mereka sembarangan meletakkan tas Aku akan coba periksa dulu Yang laki-laki ini Eh Abangnya Ini kan kamarku Ini kan kamarku Kenapa ada dua anak teplok di sini? Padahal aku baru dapat kamar yang bagus Tempat tidur yang nyaman Kalau begitu Anak ini akan kupindahkan saja Ini kan tempat tidurku Aku tidurnya di sini Aku tidurnya di sini Anak ini mengganggu sekali Tiba-tiba mereka datang Hah Dan mengambil tempat tidurku Akanku pindahkan saja Anak lelaki ini di kamar mandi Nah Kalau dia tidur di sini Aku bisa tidur di tempat tidurku lagi Menjengkelkan sekali Banyak sekali pengganggu-ganggu Nah Ini tempat tidurku Aku juga mau tidur di sini Ih Tempatnya empuk Aduh Kenapa dingin sekali ya Eh Apa yang terjadi? Kenapa aku malah tidurnya di kamar mandi? Aneh Mungkin Aku tadi buang air kecil ya Kemudian ketiduran di toilet Kalau begitu Aku mau tidur lagi deh Tempat tidur ini Kenapa berpasir? Bersihkan dulu semuanya Bersihkan Aku juga sudah mau tidur ini Aduh Nyenyak banget Kali ini tidak akan salah lagi Jangan ketiduran lagi di kamar mandi Eh Kenapa ini keras sekali? Aku malah tidur di lantai Dasar si anak nakal ini Dia malah mendorongku jatuh Tempat tidurku diambil Rumahku juga sudah ditempati Sebaiknya anak ini Ku buang keluar saja deh Merepotkan sekali Dari tadi Mondar mandir Mondar mandir terus Sebaiknya anak ini Ku buang saja keluar rumah Ini kan tempat tidurku Ini juga rumahku Aku duluan yang menempatinya Akan aku buang saja anak ini Di tepi jalan Apa aku Aku bermimpi Kenapa Ada anak-anak bisa jalan sendiri Merepotkan sekali Sebaiknya aku buang saja Lebih jauh Biar tidak kembali lagi Mengganggu ku Hah Anak itu Bisa berjalan sendiri Ini Ini apaan Ini aku mimpi ya Anak-anak itu Bisa Bisa berjalan sendiri Ya ampun Tentu saja Tidak ada yang bisa melihatku Hah Aku ini kan hantu Kelihatannya disini Memang angker Aku kabur saja Ah Kalau begitu Dasar wanita penakut Yang mengangkut anak ini Kan aku Kalau anak ini Mana bisa jalan sendiri Aku ini kan hantu Mana mungkin ada yang bisa melihatku Ya sudah Anak ini Ku biarkan saja tidur disini Aku mau kembali lagi Ke tempat tidurku yang hangat Tidak akan ada lagi yang mengambil Anak itu tidur saja disana Tempat tidurku yang nyaman Aku akan datang Mio ngantuk sekali Mana harus buang air lagi Sambil tiduran dulu Sambil tiduran Kemudian buang air Aduh Kenapa rasanya dingin Tempatnya Kenapa rasanya keras Ada apa ini Kenapa aku Tidak ada di kamar Loh Ini tempat apa Kenapa aku malah tidur Di tengah jalan Apa aku Lagi-lagi Sambil jalan Sambil tidur ya Aduh Rumah yang Yang disewa Kakak Takagi Yang mana ya Tidak ada Tanda-tanda mobil Kakak Takagi Soalnya kan Mobilnya macet Oh Kayaknya rumahnya Yang ini Oh Aneh sekali Pertama tidur Di kamar mandi Kemudian Kenapa aku malah tidur Di tengah jalan lagi Ini kan di luar rumah Ini tidak masuk akal Oh Coba aku masuk dulu deh Oh Coba aku ke kamar mandi Dulu Kakak Loh Mio Kamu Kenapa malah Tidur di sini Enggak Aku lagi buang air Oh Aku Aku mengalami sedikit Keanehan Mio Emangnya Keanehan apa Aku Aku tidurnya Di tengah jalan Mana mungkin Kamu kan tidur Di sebelahku Eh Mio ini Kayaknya lagi Ngantuk nih Coba aku cek dulu Kamar ini Aneh Aku tidur Baik-baik saja Mio tidur Baik-baik saja Tapi kenapa Cuman aku yang tidurnya Di luar dari rumah ini Aneh sekali Kenapa Kembali Terus Aku juga mau tidur Malam-malam Dasar anak Pengganggu Eh Maunya Anak ini Kuletakkan saya Jauh-jauh di kuburan Aduh Kenapa Rasanya merinding Ya Mungkin Aku masuk Angin Aku cepat-cepat Tidur saja deh Aku harus tidur Lebih cepat Ini Kurang ajar sekali Tempat tidurku Malah ditidurnya Kali ini Akan kuletakkan saja Dia jauh-jauh ke kuburan Biar gak bisa balik lagi Kesini Tidak ada pilihan Akanku buang sejauh mungkin Kalau bisa Di tempat kuburan saja Kamu tidurnya Jangan terus merebut Tempat tidurku Eh Sudah selesai Buang air Kecilnya Aku mau kembali Ke tempat tidur Ngantuk dan capek Sekali Kakak Yuta Pasti sudah tidur Kakak Yuta Selamat malam Aku mau kembali tidur Wah Ngantuk Dimana Kuburannya ya Hei Hantu Sudah cukup belum Hah Kenapa Ada apa Aku sudah Aku sudah tahu Kamu ternyata Yang memidahkanku tidur ya Hei Hantu kunti Kenapa kamu pindahkan aku Di toilet dan di tengah jalan Soalnya Kamu ngambil tempat tidurku Apaan Kami kan Lagi nyenap disana Kenapa kamu pindah-pindahkan aku Malah sekarang Mau pindahkan aku Ke kuburan lagi Aku lagi kesal nih Nanti Aku tinju kamu Eh Aku ini kan hantu Kamu mana mungkin Bisa meninjuku Kamu Kamu kalau pindahkan aku Ke kuburan Aku yang pindahkan kamu Ke kuburan Eh Aku kan hantu Aku peduli amat deh Ingat ya Kalau kamu gangguin aku lagi Aku gebukin kamu Atau aku panggil Bapak polisi Kuadukan dengan kakakku Baru tahu Kamu hantu Eh Adukan ke polisi Iya Eh Kalau adukan ke polisi Sebaiknya jangan Makanya Pindah-pindahkan orang lagi tidur Mau pindahin aku Ke kuburan lagi Ada yang aneh Kakak Yuta Kenapa tidak ada di sebelah ya Hah Benar Kakak Yuta tidak ada Oh Mungkin Mungkin memang benar-benar Tidur di toilet Tidak ada juga Kak Takagi Kakak bangun Kenapa Mio Kakak Yuta menghilang 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 bagaimana Tadi dia mengeluhkan Kalau dia tidurnya di toilet Kemudian tidurnya di jalan Di toilet dan di jalan Kalau begitu Ayo kita cari Kemana perginya Kenapa tengah malam begini Malah tidur di jalan Dia juga enggak tahu kakak Yuta Yuta Kakak aku disini kakak Hah Suaranya dari sebelah sana Dimana Mio Itu Kakak aku di atas atap Ya ampun Ada Mbak Kunti Ih rambutnya Terbang-terbang Hah Kenapa ada Kunti di atas atap itu Kakak Ternyata aku tidur Dipindahin sama si hantu ini Yuta lekas turun Nanti kamu terjatuh Tapi kakak Hantunya Malah gendong aku Ke atas atap ini Dia mau gendong aku Ke kuburan Turun Turun Yuta Turun Iya kakak Yuta turun Aduh tinggi begini Huk Aduh Untung saja tidak patah kaki Cepat kesini Yuta Iya kakak Aku dari Dari kita sampai digangguin nih Sama si Kunti Aku tidur malah digendong Kesana Kemari Hah Kunti itu kurang ajar sekali Iya Hah Katanya aku merebut Tempat tidurnya Hih 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 Kalian tidak akan bisa melawanku Bagaimana ini kakak Kunti itu malah terbang Terbang tuh Di atas atap Iya kakak Hantu itu harus diberi pelajaran Hah Bagaimana caranya Hih 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 Aku akan pindahkan kamu terus Selama kamu tidur di sana Kan Kakak dengar sendiri Hantu itu mau pindahin aku terus kakak Hih 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 Aku akan pindahkan kamu terus Sini kamu Sini kamu kunti Akan aku gebukin kamu Hih Pukul saja aku kalau bisa Kakak Bantuin Kita kejar saja si bak kunti aneh ini Hih 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 Wah Nyubelin banget Terbang ke sana kemari Mau tangkapnya susah nih Aku akan pindahkan kalian semuanya ke kuburan Tidak bisa ini Hantu ini kelewatan Yuta Kalau gitu kita gebukin saja bagaimana Iya kakak Iya kakak digebukin saja ini Hantunya nyebelin Oh iya Mau gebukin Ayo kita main gebuk-gebuk Aduh Kamu dasar hantu Ayo main gebuk-gebuk yuk Aduh Ah Tak akan kubiarkan Eh kakak Kakak Kagi Bantuin Aduh Iya digebukin saja hantunya Hantunya nyebelin Iya ini Terus pindahin orang Sini sini Biar kubantu Bagus sekali Hantu kuntinya sudah meninggau ini Dasar Pindah-pindahin orang Dasar hantu Sudah tahu hantu Berhubung tempat tidur lagi Kerjain aku lagi Kakak Kita pindah saja Jangan tinggal lagi Di dekat situ Mungkin situ angker Takutnya nanti Benar-benar Kita dipindahin lagi Sama hantu yang lain Iya Yuta Kita pindah saja Malam ini juga Iya kakak Kalau begitu Kita langsung ambil tas saja Setelah itu Langsung keluar nih Dari tempat penginapan ini Penginapan angker Dasar Pantas saja Tempatnya Sewanya murah Ah Ambil semua tas Setelah itu kabur saja Kak Takagi Kita langsung keluar Dari penginapan ini Iya Soalnya penginapan ini Angker banget Tapi kan kita sudah Bayar untuk dua malam Kakak Gak usah lagi Biarkan saja Nah Yuta Ambil tasnya Kita kembali lagi ke mobil Mobilnya kita perbaiki Iya kakak Terus hantunya gimana Biarkan saja di sana Dasar si hantu Kita langsung pergi ke mobil Ya ampun Penginapan itu Ternyata angker Tadi lewat jalan ini kan Mio Iya kakak Luruh sana Mobilnya di sana Hah Ini benar-benar Mau pergi vacation Malah ketemu hantu Kakak Itu dia mobil kita Kita tidur saja di mobil Sampai besok pagi Iya deh Mio Ide menarik Daripada tidur Di dekat rumah angker itu Iya kakak Aku tidak mau tidur Di sana lagi Kita tunggu Yuta disini saja ya Mio Iya kakak Tidurnya disini saja Ah kesal banget nih Semalaman diganggu sama hantu Dasar ini hantu Digebukin aja deh Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Abbie Gamespot Terus ikuti video Abbie Gamespot selanjutnya teman-teman See you next time And bye-bye guys Harus kembali lagi ke mobil Dasar ini hantu Mau ngerjain aku lagi Wah tasnya berat nih Kenapa tidak ada yang bantuin aku Ambil Angkut sendiri Yuta Angkut sendiri Aduh aku juga mengantuk Aku lebih parah Aku tidak tidur-tidur semalaman ini Aduh Mio nya enak banget Bisa tidur Mio tasmu belum diambil Bukan tasku Tasku yang biru Itu punya kakak Kakagi Kakak ambil dong Aku takut Hah sekarang baru takut Yuta Iya tadi gak takut Tadi saking menggebu-gebu nya Aku gubukin aja tuh hantu Ah Aduh Ngantuk Tidur di mobil saja Lebih bagus nih Mio